Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar telur? Kali ini menon ingin berbagi Gimana caranya untuk Menambal Atau untuk mengatasi Saluran pipa yang bocor Tanpa kita harus Mengganti pipa atau Sambungan pipa itu sendiri Dengan yang baru Berikut videonya Contoh bocarnya seperti ini Nah, tampak di layar Itu bocarnya kecil Jadi, trik ini Bisa diterapkan Pada kerusakan seperti ini Kalau untuk tekanan yang besar Atau tekanan yang Atau bocor yang lebih besar Memang kita harus mengatasi dengan yang baru Tapi kalau cuma Seperti yang Dihati Video ini Itu kita bisa menggunakan Seperti alat ini Kita pakai solder Sebelum kita solder Itu Sebaiknya Kran atau tekanan kita tutup Atau kopa kita tutup Untuk Menghindari Tekanan air Jadi setelah Pipa tidak ada tekanan Itu baru kita solder Pertama kita solder adalah Kalau kita hancurkan Bagian atau kita Apa ya Aduh Itu namanya Kalau tidak salah Kalau disini Disini dilumerkan gitu Jadi Posisi pipa Atau sambungan ini Yang posisi lubang itu Kita panasi Sampai tertutup Dan untuk memperkuat Itu Untuk memperkuat tutupan yang awal tadi Kita bisa menggunakan media plastik yang lain Misalkan tutup botol Atau Yang Saya gunakan ini adalah Kemasan dari Titik Aduh sendiri Bagian luar Intinya plastik-plastik Itu bisa kita gunakan Terus Terus oleskan ya Itu plastik yang telah meleleh Itu Sampai Seperti Pada video Kan tampak itu Itu air udah Udah gak Bojer lagi Seperti itu Sobat Demikian tips Dari menang kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax